Asalkan tanah itu sudah wakaf, saya langsung tidur di situ, enggak masalah. Bukan hijau seperti ini yang saya minta itu. Ternyata ada sejarah di baliknya. Saya telis sampai jadi dicoba, mualah orang-orang ikut naik pakai itu. Tidak-tidak biasanya. Dan saya waktu itu pernah nyoba. Nah ini, ini tadi kita banyak hal tentang nilai, kemudian pengembangan. Nah ini pengembangan, berbicara dengan pengembangan. Dan ada dulu kita ini ceritanya sering berbagi rasa saat kita pengen ada pengalaman yang lain pengen juga tahu. Bagaimana rasanya kemudian membangun dan meninggalkan. Bahkan beliau ini baru bulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun meninggalkan rumah. Terus kemudian membangun di Aceh, kemudian di beberapa tempat. Gimana rasanya saat ini? Ya mungkin ada yang untuk saya. Musi kumbak iayanya juga ada. Jadi bagi yang keluarga terutama, ada tugas keluar dalam waktu yang lama. Mungkin ada pembimbingan dari pembimbing PPL dan sebagainya. Itu meninggal waktu lebih dari 1-2 tiga hari. Ini jangan lupa menitipkan anak-anak istri kita yang ditinggalkan itu kepada Allah. Kepada Allah agar mengutus malaikatnya. Akhirnya lebih baik bahasanya itulah kira-kira. Ya Allah saya titipkan anak-anak istri saya, cucu. Karena saya mau pergi. Ada pergi haji, ada pergi umroh. Ada pergi tugas untuk pondok dan sebagainya ini. Jangan lupakan ini, titipkan. Insya Allah Allah maaf mendengar dan akan mengutus malaikatnya untuk menjaga. Kalau mereka masih kecil-kecil, ketika hamilnya anak saya 612 itu saya tugas Masjid Anur itu. Dengan PLM-PM dan persiapan PLM-PM. Dulu belum PLM-PM masih. Itu harus dirombak, diginikan. Butuh di sana 40 hari. Dan pulang. Jangan baru seperti itu. Padahal istri saya di rumah itu hamil ya, titipkan saya pada malaikat. Sehatnya bagaimana urusannya malaikat. Ini saat Tuhan. Yang kedua, ketika perjalanan menuju tempat tugas itu juga perbanyak mungkin doa-doa. Karena doa ulmu syafir itu. Lagi ratu. Gunakan sebaik mungkin. Kalau waktu tidur, ngantuk ya tidur, istirahat. Sampai di tempat juga demikian. Kalau sama beliau-beliau, para Yai, Pak Yai Syukri, Pak Yai Soingman, Pak Yai Hasan, Pak Yai Syukri, Pak Yai Badri, Pak Yai Hasan, Pak Yai Syukri, Pak Yai Samsulabdan, Pak Hasan. Selalu, ya, membacaan fatihah tadi itu. Diinjek tanahnya, dibacaan fatihah. Ada setrumnya atau tidak untuk dibangun untuk ini. Mungkin ada hal yang lain. Ini juga dibaca dengan mudahnya bahasa Indonesia atau bahasa Allah terserah. Nah, baru kita bertempat di situ. Maka semboyan saya, asalkan tanah itu sudah wakaf. Saya langsung tidur di situ, enggak masalah. Apapun kondisi atau tantangan ataupun resiko yang kami hadapi. Alhamdulillah semua tanah-tanah-tanah sebelum gontor magrok, umumnya sudah statusnya meskipun lesan, belum tertulis, sudah wakaf. Maka saya juga berhitung. Ini perasaan-perasaan. Kemudian ilmunya, juga tadi pengalamannya yang perlu dibagi diantaranya karena kita itu sudah jelas akan membangun sebuah kampus. Mungkin perlu jelas deadline-nya, deadline waktunya, deadline dananya. Ini semua bisa kita hitung secara ya hampir pastilah. Rencana. Rencana ini pasti. Kita akan membangun satu kampus kapasitas 500 santri. Berarti dibagi 40 jadi ruang kelasnya sekian, 500 dibagi 25 tempat tidurnya berarti sekian, dibagi 20 berarti kamar gurunya sekian, dibagi dapurnya sekian, dibagi sekian, mesjidnya ukuran sekian, dan seterusnya. Ini ada 26 item dalam pembangunan itu di awal berdirinya sebuah kampus itu. Jadi 26 item sampai tadi jemuran tadi itu juga sudah kita perhitungkan sedemikian rupa. Nah inilah kemudian dihitung. Kemudian bagaimana melaksanakan ini sudah masuk wilayah manajemen ini mungkin bisa di atas meja ketika digontor. Tapi ketika sudah kita meninggalkan gontor dengan fasilah yang sangat terbatas, transportasi kita tidak punya. Seperti di sini ada mobil, ada montra, ada toko, ada orang tinggal nyuruh aja. Ada itu di tengah hutan. Tengah hutan. Tidak ada pasal komunikasi, sinyal pun yang tidak ada. Mau handphone apa, ini sudah. Semua. Yang ada tinggal radionnya bisa bunyi. Kita bisa mengikuti perkembangan daerah internasional. Kemudian juga transportasi, alat komunikasi. Nah ketika masuk, Sulawesi ya, pertama kali kita masuknya di gontor tujuh, namanya gontor tujuh budawai. Budawai kendari. Iya kendari itu. Jadi kendala sudah ada di sana itu transformasi, trafo, aduh transmisi, aduh ini semuanya sulit. Tidak ada. Di tengah hutan yang nantinya dikasihkan gontor itu kan seribu ekitar. Betul. Jadi sampai gunung belakangnya. Sampai gunung belakang sampai itu. Itulah maka gimana mau memulai kayak begini rupa ini. Di situ sudah sulit transportasi, komunikasi, keadaan pun juga mencekam. Dulu konon ceritanya, saat sedikit cerita dikendari dulu kalau tidak salah. Datang ke sana, lalu kemudian suasana gelap, tidak ada listrik. Di saat itu gelap, mati, dan banyak ya hewan-hewan, butuh-butuh liar gitu. Betul ya? Ya, ya. Anwa dan sebagainya. Dan ada satu kejadian, kopernya ketinggalan. Akhirnya yang dipakai hanya itu saja. Ya, betul. Betul gitu. Jadi luar biasa perasaan dan peralaman ketika itu saya juga, tadi itu mungkin kembalinya kepada firasat. Beliau saya tidak tahu yang sebenarnya itu. Ini kah ujian. Menguji jajah lawak atau kalau Pak Sahil jajah lawak, maso mati ya. Jadi ketika kita masih di hotelnya alumni itu, dari jam 10 pagi saya sudah matur Pak Yahsyukri itu. Sudah siap Ustaz, bisnya sudah. Sudah, drivernya sudah ada, makan untuk makan siang nanti sudah kita bawa juga. Calon untuk lampu-lampu pedermak sudah dibeli, beras untuk besok dan seterusnya. Sudah masuk besma. Mohon izin, mau berangkat. Josek. Jawabnya ringkas ya, Ustaz. Jangan dulu. Kami selalu digur, akhirnya memberanikan diri lagi ya Ustaz. Ini sudah digur. Josek. Jangan dulu. Jangan apa ya ini? Jadi kita tidak ketemu. Firasat ini saya tertarik sekali ini. Berangkat lagi sampai sore jam 5 itu. Jam 4 itu, setelah sholat Nasar. Itu juga memberitahu lagi Ustaz. Lupa kan hari ini, hari menghantuk untuk berangkat kita. Jadi saya sudah harus ke sana. Mokasi. Jangan. Nanti setelah sholat maharif baru. Sudah jamak maharif, sudah. Ini semangkato. Kenapa? Malam-malam. 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 Tadi ya. Jadi betul-betul tidak melihat ini ada apa, di mana kita ini. Waduh, pose apa saja, pose apa saja. Tidak tahu kita. Orang itu sekarang masih pada hidup kan anak-anak yang mendamping. Ya Allah. Masya Allah. Ada Pak Anton itu yang di dekat sini. Betul. Anton Bahrudin Amri. Anton Bahrudin Amri. Iya, betul. Ada yang juga profesi siaran ini. Sandra Happy Chandra. Oh iya, Sandra Happy Chandra. Orang pertama pengabdiannya dikenal. Sudah kamu, saya kasih ini. Nyalakan, seteli, dinyalakan. Apa ini? Namanya lampu petroma. Kan kardusan gitu. Harus di seteli dulu, dipasang itu. Di apakan, Ustaz. Nggak tahu di apakan. Nggak ngerti juga, nyeteli. Itulah anak milenialnya. Jadi kamu, saya juga nggak ngerti, Ustaz. Ya, saya yang ngerti nyeteli lampu petroma. Ya hanya saya. Sudah, tinggal nyalakan ini. Yang dinyalakan apanya, masih tanya lagi. Itulah jawaban. Maka ketika kita menemui hal-hal itu. Ya sudah itu. Maka Ustaz Hidratul Hsarkasi bersama dengan Ustaz Almarhum. Adanya Pak Tijani siapa itu namanya? Pak Yai Alamin dulu. Pak Tijani, ya. Adanya. Pak Idris. Pak Idris. Pak Idris itu di Jakarta ketika diputuskan. Bantuan gontor untuk Aceh adalah lembaga pondok pesantren. Karena kita bisanya itu, tidak bisa membantu yang lain. Itulah bantuan gontor kepada Aceh yang gempa dan tsunami itu. Terjawablah itu. Kemudian, segera dibangun, segera dimulai. Saya ikut rapat di Jakarta di Hotel Syed itu. Kapan kamu berangkat? Besok Ustaz? Nyujud ya, di rencanaan dulu. Yang penting lihat dulu Aceh seperti apa. Katanya. Tidak bisa diendara di Selalikot dan seterusnya. Ternyata Ustaz Hidratul Hsarkasi ketika saya kembali ke kamar dengan Ustaz Al Rifin Abdullah Almarhum. Juga mengikuti saya dan Yaitris itu sampai dikata langsung tanyaan. Tadi kok menjawab seenaknya aja. Besok itu. Apa sudah siap? Apa sudah siap? Tersiapannya tiga aja. Untuk menghadapi pembangunan seperti itu dan kondisi di luar jauh sana itu. Satu, menurunkan menu makanan serendah-rendahnya. Itu bagi saya. Yang kedua, tidak kota-kota. Jadi jangan berpikir, semua mati, TV aja gak ada, ini gak ada, ini gak ada. Dan yang ketiga, positive thinking. Yang dikemas dalam, segera mulai, segera selesai, segera pulang. Nah inilah menghadapi pekerjaan. Ternyata siap sekali hantum secara mentalitas. Pak Ida, itu lah dia. Mental. Mental. Dan mental ini sudah dibangun dengan kebiasaan yang dulu diawali dari, kalau gak salah Sat, ada satu sejarah yang menarik juga dari hantum ini Sat. Saya tidak akan memberikan, apa namanya, ijazah sebelum hantum membuat salah satu alat untuk pembangunan. Itu gimana itu, Sat? Itu. Masya Allah. Jadi tahun 1979, akhir 9 Desember, saya ditugasi oleh Pak Yai Zarkasi, sama Pak Abdullah Mahmud itu, sama Pak Yai Syukri ini juga masih ngundul. Bapaknya ini, mutabah. Bapaknya ini. Sudah kamu belajar bangunan Solo sana. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Saya itu awal mengerjakan Saudi itu. Saudi satu sudah dapat dua lantai ketika saya berangkat. Bapaknya ini. ke tempatnya Sefe Subita, singkatannya Suratman Binatani yang dulu bosnya itu namanya Pak Suparman itu temannya Pak Anwar Sodik yang mengangkatkan tanahnya. Dan yang beliau mengerjakan tadi Ibaja atap majid dan baja menara ini dulu. Saya disana. kemudian saya sampaikan kepada beliau utusan dari Pak Yai oh kiaimu sahar kiaimu saya kasih mahmud ya nek jadi dua orangnya sudah sepoh menjangkar kita saja itulah yang saya tempati dan orangnya kayak begitu kemudian saya disini belajar bangunan apa saja yang dikerjakan dalam bangunan itu kantornya saya ngerti konsultan konsultan beton konsultan konstruksi, konsultan arsitek jaringan kerja dan seterusnya semua saya pelajari dari beliau yang terakhir saya harus pulang membawa alat yang bisa membantu meringankan pekerjaan gedung Saudi yang jenengan yang merencanakan sedangkan gantor ya harus naik turun pakai tangga bambu kayak gitu itu tersementara penjelan katanya membangun lima lantai gedung PWI Persatuan Wartawan Indonesia di Solo itu ayo ikut saya langsung diajak ke PWI itu sedang ngecor lantai lima saya suruh kerja ngecor disitu sampai aduh seharian itu sudah itulah alatnya seperti itu kamu gambar kamu hitung sampai lima lantai seperti itu nanti kita buat di perusahaan saya itu dia ya tadi saya pelajari dengan teknisnya sana untuk melahirkan gambar kemudian saya mulai belanja ke Semarang cari alat-alatnya dan seterusnya kemudian kita buat jadi saya juga dengan Pak Khusnun almarhum almin gontor yang pengecoran baja itu dan seterusnya akhirnya jadi nanti tetapi sebelum itu sebelum ini proses kira-kira 15 hari terakhir ini sebelum 15 hari terakhir saya sudah satu bulan di sana 30 hari itu saya tidak punya konsep pulang bawa apa konsepnya saya pulang nanti diminta surat bahwa saya kerja dengan baik di perusahaan itu karena dikasih lah barang itu ya Nur Syahid 30 hari di CV saya bekerja dengan baik disiplin bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini ternyata sampai disini langsung diremet saya lagi Ustaz sudah datang saya ini buktinya itulah kemudian lahir saya gerdakan bukan ijazah seperti ini yang saya minta ini bukan ijazah bisa dibuang remet 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 buang tapi karena saya sudah biasa mendengar seperti itu jadi saya langsung gelunuh menghilang itu saja langsung ke Pak Mamut Pak Mamut datang begini-gini tadi yang saya sampaikan Pak Mamut saya sampaikan kepada Pak Yayi saya kasih ternyata yang diremet dibuang digirta bukan itu yang saya mau ya terus apa loh Ustaz ini ah ini Pak Mamut kalau aduh itu ketawa kamu kembali ke Solo lagi bikin sesuatu yang ada manfaatnya itulah ijazahnya bukan kertas seperti itu dan nanti kan ada duitnya juga ya minta saja bikin apa yang diminta dikontor jalan-jalan tidak dikasih hanya pergi ke sana di belajar ya minta kepada Mbak Ra biar Mbak Ra yang minta dikontor kalau memang minta diganti siap balik lagi ke Solo maka saya ucapkanlah sumpah palapah saya dulu datang ketemu Mbak Mbak sampai dikontor dibuang oleh Mbak Yayai nah terlalu kayaknya mungkin saya tak ngomong itu kayak Musahal kayak Muzarkasih kayak Muzillah Mahmud Rau-mum lagi-lagi Rau-mum betul Mbak Rana itu kata Rau-mum dan sambil pegangannya itu kan rokok sama antena tongkatnya itu antena jadi kalau kita di situ diulur diulur kayak saya jadi teringat dulu waktu saya kecil beliau ini kan ke ngalom itu untuk kemudian mandorin itu terus kemudian selalu membawa hati saya masih ingat sekali antung bahwa hati agak besar gitu terus antenanya panjang apa mungkin terinspirasi betul marah pada orang pekerjaan kamu kurang ajar gitu seperti ditusok jadi ternyata ada sejarah dibaliknya saya pun jadi teringat apa yang panjang-panjang gini ya itu lama kecap saya oleh Bapak itu kemelelet diantar kayaknya belum ada orang pegang belum ada orang punya ini saya itu dah pinjam berapa itu dah biasa keliling mandorin aja itu naik kuda pernah tidak dimarah oleh Pak Zer saya kemelelet ngoleh kuda dan seterusnya kemudian saya mengucapkan semua palapa saya tidak akan makan nasi selama alat ini belum jadi kemudian saya mulai mengerjakan alat itu bersama-sama karyanya sana sampai jadi 15 hari makanan saya kentang sama sambil kacang lalu pagi tiga buah kentang sore juga tiga buah kentang sama sambil kacang tidurnya di masjid depan rumah CP suratman binatang pagi kerja begitu jadi saya naikkan truk saya pulang ke sini datang itu jam 11 malam lalu saya tinggal di bawah hasem itu saya ke kantor pembangunannya di perdos sana pagi-pagi pagi-pagi saya lapor ini Ustaz ijazahnya apa itu namanya lift untuk apa untuk naikkan bahan batu merah bisa semen bisa ke atas nanti kalau lantai tiga tinggi nanti setelin kamu ya bisa bisa yang bikin saya itulah kemudiannya disetelin setelin sampai jadi dicoba orang-orang ikut naik pakai itu teriak-teriak biasanya dan saya waktu itu pernah nyoba masa kecil saya jadi rapih-rapih dinaikkan orang juga untuk barang bisa naik turun jadilah lift sekarang sudah seperti ini modernnya saya pakai diesel dan benda itu sekarang semua ada perairan dailan tinggal selingnya sama dudukannya yang kemarin mungkin juga bulan yang lalu saya suruh menyimpan Pak Narto dari bawah kenet baratnya Ustaz Farid untuk dibawa ke gudang itu itu tempat mainan saya kokla 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 iya ada koplingnya iya ada koplingnya itulah kemudian diterima ya ini namanya ijazah karya karya nyata bermanfaat nanti kaitan kata-kata prestasi dengan juga bapak 6 tahun saya dimantingan ya kata 5 tahun saya dimantingan kemudian mengerjakan gontor 2 dan unida 1 tahun istri saya masih disana saya pulang kesana ternyata sampai disana dipanggil kamu pindahkan gontor lagi sampai di rumah malamnya dipanggil yang gil kamu disini tidak dikenal oleh siapapun kamu sudah meninggalkan gontor dan pondok ini masyarakat ini selama 6 tahun tidak ada yang tahu kamu temanmu pun sekarang sudah pergi semua sudah pindah yang nikah yang ini yang ini guru-guru yang kenal kamu sudah pada pulang santri-santri itu orang baru semuanya pondok ini orang baru semuanya kalau kamu tidak dikenal akan jadi orang asing sakit sekali oleh karena itu kamu harus dikenal dan harus mengenal dengan berbuat sesuatu yang spektakuler kata-kata beliau spektakuler langsung diusir saya mikir oh pulang spektakuler saya cari di kamus nanti ketemu spektakuler itu kan kacamata atau mungkin penglihatan atau alat melihat spektakuler itu kalau dilihat oleh orang bisa menjadikan orang kagum heran tak cip apa begitu nah ininya spektakuler inilah yang kemudian saya pikir ya saya pikir akhirnya saya mulailah melaksanakan keliling malam saya jam 2 malam jam 1 jam 2 saya keluar ini pondok saya ngecek tadi itu kran-kran jeding-jeding itu kosong dan sebagainya sementara sati-santi mulai ada yang bangun maksud malam saya ikuti mau apa ini santri ini mau apa ini apa mencuri atau enggak ini semua saya data saya deskripsikan sedemui yang terlupa sampai kira-kira waktunya bangun bagian diesel yang kantornya di Indonesia 4 dan Indonesia 1 itu jam 3 gitu kira-kira setengah 4 saya sudah di situ saya tunggu sampai anak-anak itu keluar satu jalan kaki dengan kaosan yang lusuh dan kotor oli dan sebagainya saya ikuti saya sepedaan motor dikit-dikit sambil gelundung ini dream tapi nanti belum itu ya termasuk itu juga ternyata menuju ke pojok-pojok sini dream itu ada di sini semua solar ada di sini ternyata langsung menuangkan solar ke tempat-tempat di pangkul gini penuh solar itu ke belakang aligar itu untuk mengisi diesel sampai terus keling 8 diesel ketika itu setelah itu jam setengah 4 itu sudah dibunyikan suaranya masal itu aja kadang-kadang sekali ini enggak bunyi masih diulangi dengan diumpani baru bunyi sudah bunyi disini belum keluar airnya asap itu waduh sementara dapur juga mulai bunyi pakai kompor minyak tanah yang suaranya wuuu dan asapnya dan baunya ini semua jadi kondisi keadaan pohon-pohon ini jam 3 pagi mengisi kolam-kolam ini baru anak-anak nanti jam 4 bangun menuju situ memanfaatkan itu yang kemudian saya deskripsikan panjang lebar saya minta tolong juga untuk diketik yang baik oleh pengasuhan setahap pengasuhan ketika itu yang dikalaman nanti siapa no 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 siapa namanya no yang sekarang mengurus hutan bahasanya aslinya Jogja harus ketika ini begini begini nanti kita semponakan lagi terus besok pagi sama saya melihat diselur-disel air di sawah saya perlu sampai ke kantor PDAM Pondrogo itulah kemudian lahirlah proposal yang masih sederhana kemudian saya tambah lagi informasi ternyata sawah itu disini lebih canggih jadi di dalam pompa yang besar airnya besar satu pompa satu diselajah cukup besar sekali ini satu pilihan untuk ngontor harus diganti mungkin seperti ini masih dalam keadaan sarungan itu karena Mbak Dasebo tadi itu langsung ke kantor PDAM ketika itu direkturnya orang dari Magetan yang sangat kenal dengan bapak dan nama ibu itu roti siapa itu yang ngajarin bikin roti yang bikin roti ya betul Madiun iya 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 ini saya ceritakan kami ini punya 3500 santri dan akan dikembangkan menjadi 5000 santri bagaimana cara mencukupi air untuk mereka sementara sekarang ini dengan 8 diesel gini-gini-gini ini menimbulkan polusi udara polusi suara polusi bau polusi warna ini saya tidak ingin ada seperti itu sementara di tempatnya ibu kayak gini tidak ada suara tidak ada apa-apa tapi semua orang saya kontrol ini mandi akhirnya dijawablah satu-satu dipanggilkan teknisinya namanya Mohtar teknisinya Mohtar sini dengarkan ibu mau nyampe ini nanti kalau kurang kamu nambah sampaikanlah apa itu debet air dan sebagainya penggunaan air satu orang satu hari seberapa kipik dan seterusnya maka harus tidur maka gontor kesimpulannya bisa di layani oleh satu sumur saja setingkat PDM ini saya ini disini melayani 12 ribu loh jarak terjauh dari sumur ini ke arah utara sana melirikan 6 meter 6 kilometer yang keselatan 5 kilometer jadi jarak air saya ini 11 kilometer atau 10 kilometer ke barat 5 kilo kesalahan 5 kilo sudah 10 kilometer gontor kan hanya segini mudah sekali lalu kemudian muncul sistem PDRM yang ada di depan kur itu lalu kemudian sampai ke BKSM sampai ke Wisma sampai ke sana itu jadi sehingga proposer kami itu dengan Arsono jadi proposer jadi saya ingin tambahnya lagi dengan ibu tadi ditambah lagi teknisnya itu ditanya oleh ibu itu mau dibawa kemana Pak Nersahid ini ya biar tanda-tanda Pak Yayi dulu belum diterima oleh Pak Yayi saya laporkan bapak itu di jawab wah ratus juta iya ranti duit ngawur rencana juta seumur ranti duit ngawur tutup kalau seandainya diserahkan kepada saya untuk cari duit halah apa itu kata-kata bluetooth biasa rasamu ada kata-kata bluetooth dan ini coba siapa tahun apa muncul kata-kata rahumum lagi udah bukan rahumum udah bapak muncul iya punya istilah-istilah yang penantang penantang jadi rasanya kita tertantang itulah kemudian terserah tanda tangan saya yang cari duit iya selamat menikmati ini kita ditambahkan duit ini sekali akhirnya siang itu saya bawa ke Pak Bupati ke PDAM dulu ke PDAMnya ikut tanda tangan Pak Bupati ikut tanda tangan itu mau dibawa mana ke Surabaya pak ke PDAT wah iya itu yang bagian ngurusi air-air di wilayah saya datang ke sana sampai di sana ditanya oleh seorang muda penuh kantor itu terus mau dibawa ke mana Pak Ustadz mau ke pejuangan ke Jakarta ke Wakil Presiden waktu itu Pak Tris Dresno wah sampai ke sana kulamawan sih betul eleh sampai enam gerwadulaanan ini serius akhirnya kemudian yaudahlah percayalah saya biasa menghadap pejabat-pejabat tinggi di atas itu saya perjuangan mengontor kapan sampai berangkat karena masih ada muda di atas itu seneng atau ketang kek benceng sangunya ganti udahlah pokoknya sangu saya sendiri ada tenang ya ya saya orang gotor tak ada sangu-sangu nak jaminannya apa nanti kalau saya ini bawasannya kalau saya sampai Jakarta beneran sampai telepon nanti kalau ada Pak Tri siap yaudah kalau itu saya percayakan itulah kemudian dibawa dia ke Jakarta ini kalimat taharok fa'ino filharokati barokat ketika kemudian kami bersama Pak Heru Wahyudi sekarang ada itu dan Pak Yesus Krik ketika itu masih sehat ke Jakarta seminggu kemudian nginep di Sriwijaya dulu bukan Arpopolo setelah itu pagi lari di bawah Monas ya itulah kemudian disalip oleh rombongan kaos putih doreng sepatu blok 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 nyalip teriak keras dari antara barisan itu Yaesukra sudah satan datang Aneng nah akhirnya kita berhenti itu pelongan pelongan ini larung terus siapa ini gitu wah lah orang-orang kayak gitu koker-kokernya piep-piep-piep gitu Ada Pak Ahmetnya, gimana ya Pak Tandarunnya, Yaesukri sudah saya tantangkan, ya benar aku pengen saya, betul, pohet, yaa, met, iya, apa ini, aku terketawa, Insya Allah tadi itu, Wakil Presiden dan, apa, yang menjaga Yajudan-Yajudanya Ustaz, yang sudah ditandatangkan berarti karena Pak Yaesukri itu, yang ditandatangkan berarti proposal kita kesana, tidak bersalah apa, air yang kemarin tandatangannya itu, apa, iya, iya, cek kan, nanti jam 10, iya, sebelum jam 10 ngecek ternyata sudah dikirim ke Surabaya, instruksi dari Wakil Presiden, iya, jadi kerjakan satu bulan selesai, instruksi ke, P2HT Surabaya, masalah, saya ditelepon, Pak Cahit, saya akan menggontor, untuk apa, kamu menggontor, sudah ditandatangkan Pak Presiden, suruh ngerjakan setengah bulan, satu bulan selesai, wah, kalau gitu cepat sekali, maka menggontor di mana itu, saya belum pernah, lokasi anak, kalau menggontornya sudah apa, lokasi nya di mana, sampai di mana, saya masih di Jakarta, aduh, kapan kalau gitu, ya sekarang saya tak pulang, iya, saya pulang langsung pesawat, langsung menggontor, ketemu, itu rumpun bambu, tengah rumpun bambu, inilah sekalian menghilangkan bambu, ini sudah tanahnya pondok, supaya diambil, besoknya ditandatangkan, buldoser besar-besar itu, bersih, sama sekali langsung dimulai, jadi tontonan, inilah spektakulernya, kemudian nanti ketika satu bulan selesai dengan instalasinya ini, kemudian diadakan, namanya, penjernian air itu, dan kualitasnya, penelitian kualitas, maka kemudian di, semprot ke dalam pakai udara, semua suruh menyaksikan, suruh siap pakai kamera, karena air dari dalam sembrannya akan moncat ke atas setinggi, berapa itulah yang harus kita ukur, maka semua sudah standby, dihitung mundur, tiga, dua, satu, nol, terliyap, itu namanya teknik keempat, maka air naik sampai ke atasnya pohon kelapa, Jadi yang kita rasakan ini saat ini, air perjuangan, air perjuangan, air itu perjuangan, artinya gitu, air itu tidak begitu saja kemudian popak itu kita dapatkan, semuanya dengan bergerak, kemudian berpikir ini gimana dan sebagainya, maka jadilah apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, kita bisa mandi dengan air yang bersih, Alhamdulillah Terus kemudian juga dengan, ini yang kita minum, ini sekarang ini, air minum, gontor, Amidas, ini Masya Allah Masya Allah, ini cerita mulai dari ilmu yang kita dapatkan, juga dari pengalaman, serta kemudian rasa yang kita bersama-sama tadi, dari cerita antum itu tadi luar biasa mengajarkan pada kita semuanya Mungkin sedikit pesan, Ustaz, sedikit pesan untuk pembangunan pondok pesantren ini gimana, supaya kemudian pondok-pondok yang lainnya juga memiliki, bisa untuk menjadikan nasihatnya Nah jadi nasihat untuk pesantren yang lainnya Alhamdulillah jadi, kita sudah bicara panjang tadi, mudah-mudahan ada kesimpulan-simpulan, mudah-mudahan ada juga pengalaman, ada ilmu yang kita tukarkan, saling mengisi, kekurangan saya juga masih banyak sekali Tapi ada hal-hal yang betul-betul di pikiri ketika pembangunan fisik khususnya di pondok itu bagaimana mengkaitkan yang fisik itu jiwa kepada jiwa, mungkin raga jiwa, jiwa raga Apalagi kita, tiga hal ajaran kita itu, keislaman, keilmuan, dan kemasyarakatan Ini bagaimana mempertimbangkan, merencanakan, menjadi bangunan yang ideal Jadi nilai-nilai Islam juga tidak ditinggalkan, dengan panca jiwa, panca jangka, moto, sintesa, bisah-bisah hidup, kalau bisa dimasukkan Karena Al-Quran juga menyebut, ungkap sekali bahan-bahan, material, bahan-bahan itu ada dalam Al-Quran Bagaimana Angkabut membuat rumah, bagaimana yang hitam, Najibali, Puyutan Semuanya ada membuat rumah yang aman, dari banjir, dari gempa, dari ini Berarti konstruksi teknologi itu ditibatkan semuanya Itu harapan saya kepada kedatangan datang Dan nyatanya memang sudah seperti itu Artinya ada yang hilang dari yang dulu Mungkin madiah begitu, tapi mungkin kejiwaan tidak hilang Ngecor itu dulu kerjaan dari santri Itu yang menjadi kesan alumni Mendengar teriakan, jam 2 malam dibangun, lari cepat sekali Dikasih, nanti setelah selesai ngecor, getrok Itu sangat mengesan bagi alumni-alumni yang sudah tua-tua Tela Tela, ya Yang nyari itu anak perogon luar Jadi kemudian mengulai Ini semuanya, terkipari sekarang sudah tidak perlu itu lagi Mungkin bisa diganti dengan teknologi yang lebih berkualitas Lebih cepat, efisien, efektif daripada tenaga santri itu tadi Dan memang mungkin juga sudah tidak Tidak mampu manusia mengerjakan kecepatan menjadi tuntutan modern Efisien jadi tuntutan modern Sedang cap kita sejak tahun 1936 sudah modern Maka ini selalu berpikir juga bagaimana memodernkan ini Tetapi dengan tidak ruhnya Ini tetap ada pada santri-santri itu Yang saya lihat sekarang dan menarik sekali pengalaman santri Ini adalah membuang sampah itu Mengumpulkannya Membuang pakai Apa itu bahasanya itu Gerandong itu Kemudian sampai di sana Sampah itu juga diolah Dipilah-pilah diolah Kemudian menjadi Lapangan pekerjaan bagi masyarakat Dan itu Islam ilmu kemasyarakatan Mensejahteraskan masyarakatnya ada Kedalam pondok juga menjadi unit usaha Dan juga memberi sumban yang besar kepada pondok itu Sampai tingkat sampah lah Yang akan datang Sampah 3.500 santri dulu sudah seperti itu Bagaimana dengan sampah 30.000 santri yang sekarang ini Akan sangat banyak sekali Dan bisa dimanfaatkan lebih besar